Dalam wadah, masukkan 2 butir telur, 200 gr gula pasir, 1.4 sendok teh vanili bubuk, 1 sendok TSP bisa diganti dengan TBM atau valet, mixer dengan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental berjejak. Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit atau tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing juga. Tambahkan 200 gr tepung terigu bergantian dengan 200 ml santan. Masukkan bertahap, lalu mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah. Tepung terigu, saya memakai tepung terigu serba guna yang sudah saya campur dengan setengah sendok teh baking powder, kemudian sudah saya ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk santan, saya memakai santan instan kemasan kecil 65 ml yang saya tambahkan dengan air minum sebanyak 135 ml, kemudian saya campur dengan 1.4 sendok teh garam. Untuk yang baru menemukan channel ini, boleh dong di like, subscribe, komen, dan dibagikan ke teman sosial media kalian jika dirasa videonya bermanfaat. Terima kasih. Setelah tepung dan santan dimasukkan, mixer sampai tercampur rata saja. Tidak perlu terlalu lama-lama memixernya agar nanti bolu hasilnya lembut. Aduk balik adonannya untuk memastikan adonan sudah benar-benar tercampur dengan rata dan tidak ada santan yang mengendap di bawah adonan agar nanti hasil bolunya tidak bantat. Adonan saya bagi menjadi tiga bagian sama banyak. Satu bagian saya kasih pewarna merah, satu bagian lagi saya kasih pewarna hijau, dan untuk yang satu bagian lagi saya biarkan tetap putih. Untuk yang hijau, saya pakai pasta pandan ya, biar nanti hasil bolunya lebih wangi dan rasanya lebih enak. Cetakan saya memakai diameter 6,5 cm yang sudah saya olesi dengan minyak goreng. Olesi secara merata ya, agar nanti hasil bolunya tidak lengket saat dilepaskan. Masukkan adonannya berselang-seling seperti dalam video. Untuk banyak sedikitnya adonan yang dimasukkan tergantung dengan selera masing-masing. Asal jangan terlalu kepenuhan cetakannya agar nanti adonannya tidak melupir. Saat menyiapkan adonan, jangan lupa panaskan panci pengukus sampai airnya mendidih menggunakan api. Sedang saja. Kukus adonan selama kurang lebih 20 menit. Saat mengukus bolu, apinya juga tidak boleh terlalu kebesaran karena nanti hasil bolunya akan pecah. Tapi jika apinya kekecilan, hasil bolunya juga tidak akan mengembang sempurna. Ini untuk hasil jika apinya kekecilan. Bolunya kurang tinggi hasilnya atau kurang mengembang. Keluarkan bolu dari cetakannya dengan cara agak ditekan sedikit untuk cetakannya. Tidak akan lengket ya, jika kita benar-benar merata saat mengoles minyak goreng ke dalam cetakan. Ini untuk bolu yang warnanya hanya merah dan hijau saja. Untuk kombinasi warna disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Ini untuk warna merahnya yang saya tambahkan sedikit. Ini untuk warna yang tidak terlalu cerah. Semua dikembalikan saja ke selera masing-masing. Hasil jadi bolunya 30 biji ya. Kita masukkan dalam mica ukuran 7 cm. Hasilnya juga lebih cantik. Atau bisa juga dimasukkan ke dalam kertas kap yang biasanya untuk bolu kugus mekar. Kemudian dibungkus dengan plastik OPP. Masya Allah, hasil bolunya sudah benar-benar terlihat lembut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sangat lembut, tidak seret, kurih manisnya sangat terasa.